Halo semua balik channel metologi di video kali ini kami akan mereview ya salah satu provider VPS yang menawarkan unlimited bandwidth jadi bandwidth itu tidak dibatasi sehingga sangat cocok buat teman-teman yang ingin mendeploy VPN tunnel ataupun VPN SSH nah nama providernya itu Ulta host ya Ulta host ini memiliki data center di Singapur harganya murah dan juga dia sudah menggunakan NVMe disk harganya mulai dari 5,50 dollar yang sekitar 90ribuan jadi teman-teman dengan uang 90.000 tentu bisa dapatkan satu CPU car 1giga RAM 33 30 giga NVMe dan satu IPv4 dedicated nah disini dia tidak ada Vp6 ya jadi kalau mau pakai Vp6 tidak bisa pakai Ulta host ini dan sini dia menawarkan unlimited bandwidth jadi bandwitnya tidak dibatasi Oke untuk dari segi performanya kita lihat di sini sudah menggunakan Intel Xeon yah gold t6342 disini kecepatan CPU kotnya 62,8 ghz memorinya 1 giga data center yang menggunakan Singapur untuk IO speed average nya 472 ini juga agak kurang bagus ya karena dia sudah pakai NVMe dan harusnya di atas 500 MB per second ya ya ayo speednya tapi ini masih di bawah 500 jadi NVMe ini masih kurang bagus dan kalau kita bandingkan dengan yang lokal seperti warna host jet orbit itu masih lebih jauh lebih kencang daripada NVMe Ultra host ini untuk speed test upload dan downloadnya itu dibatasi ya 100 mbps jadi memang rata-rata kalau provider yang memenawarkan unlimited bandwidth dia itu pasti membatasi kecepatannya tapi dari segi kuota bandwidth dia tidak membatasinya jadi kalau teman-teman misalnya internet di kantor itu 300 mbps teman-teman jangan arahkan seluruh traffic the Indy home yaitu ke VPS Ultra host ini karena nanti jaringannya makin lambat karena di Ultra host hanya dibatasi 100 sementara bandwidth internet teman-teman teman-teman tuh 300 mbps dan saran saya kalau teman-teman itu memang mau mengarahkan seluruh traffic dari provider modemnya ke VPN teman-teman bisa pakai VPS tanah VPN dari warna host ini karena dia lokal ya Jadi kalau teman-teman punya bandwidth 300 mbps menurut pakai yang tanah VPN 30 ini otomatis kemungkinannya sangat bisa dapat sehingga 30 mbps nanti kalau teman-teman butuh plan yang lebih gede ya teman-teman bisa chat aja ke CS nya untuk dikritkan plan dengan bandwidth yang lebih besar nanti buat teman-teman yang mau daftar VPS tanah VPN dari warna host ini bisa daftar dari link yang ada deskripsi Oke untuk dari segi benchmark IOPS nya seperti yang tadi saya bilang ya Ayo disnya itu agak kurang bagus dan pada saat kita melakukan di speed test itu terlihat ya dari blok ses 4k ini ke 64k itu kecepatan naik dari 37 hingga 671 tapi di blok ses yang 512k dia menurun gitu dari 671 turun ke 221 bahkan yang satu M nya juga turun ke dari dua ke 200 ini kalau dia performa NVMe nya bagus dia ya harusnya semakin besar blok sesnya semakin tinggi totalnya sementara yang diultahos ini makin kecil dan juga tidak sabitlah naik turun-naik turun ya Nah nanti buat teman-teman yang mau dapatkan juga benchmark provider baik itu lokal dan luar negeri lebih dari 30 provider VPS mantan bisa download aja ebook benchmark VPS nanti linknya kami taruh di deskripsi juga Oke demikian review kita mengenai diultahos dari kesimpulannya atau tahu sini menawarkan harga VPS yang sangat murah dengan kapasitas unlimited bandwidth jadi tidak dibatasi namun minusnya itu dari segi performa Iodis NVMe nya kurang bagus tidak stabil ya naik dan turun dan juga kecepatan internetnya dibatasi sosial BPS sehingga kalau teman-teman itu menggunakan internet lebih dari sosial BPS baik itu di kantor ataupun di rumahnya juga sangat tidak disarankan untuk men-direct seluruh trafik dari modem internetnya ke VPS ultrahouse ini Oke demikian videonya semoga bermanfaat nanti buat teman-teman yang mau join grup telegram metanologi bisa daftar bisa join dari link yang ada deskripsi Oke sampai ketemu lagi